Brigade Al-Qassam telah melaporkan beberapa kemajuan yang terjadi pada 27 hingga 28 Januari. Di antaranya, Al-Qassam berhasil menghancurkan 11 kendaraan militer Israel dan juga menyita 7 unit drone. Selain itu, 1 unit pesawat pengintai Zionis Key Lark juga berhasil disita Al-Qassam. Ada pula 6 pemboman pusat komando lapangan dan pertemuan militer dengan mortir. Brigade Al-Qassam mengatakan telah menembak 2 tank Zionis Merkava dengan 2 peluru Al-Yasin 105 di lingkungan Al-Amal, sebelah barat kota Khadjonis, selatan Jalur Gaza. Demikian pula Brigade Al-Qassam telah menembak 2 tank Zionis Merkava dengan 2 peluru Al-Yasin 105 di daerah Jaurat Al-Aqad. Penebakan terhadap pasukan infanteri Zionis Israel di garis terdepan wilayah tengah dengan mortir. Tepat ketika Amerika berpikir bahwa mereka telah menetapkan strategi pencegahan, mereka sendiri di timur tengah perlawanan Arab menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Jordania Timur. Sementara itu, perlawanan Palestina di Gaza dan serangan Lebanon di perbatasan utara Israel terus berlanjut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!